Informasi selanjutnya datang dari Polresta Cilacap yang menangkap dua siswa SMP yang menganiayarkannya sesama siswa dan video rekamannya beredar luas di media sosial. Polisi menyebut aksi penganiayaan dan perundungan ini bermula selesai korban diduga mengaku bagian dari kelompok yang menganiayanya. Tidak terima dengan pengakuan tersebut ketua beserta kelompoknya pun menganiaya korban hingga tidak berdaya. Kami tidak dapat menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Polresta Cilacap telah menangkap para pelaku dan meminta warga untuk tidak main hakim sendiri. Ini telah melaporkan ke Polsek dan dari Polsek mengamankan pelaku tersebut kemudian dibawa ke Makores. Dia mengaku bahwa selanjutnya ini adalah bagian dari kelompok tersebut ke sekolah lain. Jadi ketua kelompoknya ini tidak terima ataupun sebagai operatornya. Untuk proses selanjutnya kita tetap memperduhwani Undang-Undang Perlindungan Sistem Peradilan Anak. Kita tetap-tap mendemani itu. Kemudian juga kita melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif khususnya di sekolah tersebut. Sementara itu Kepala Sekolah tempat pelaku dan korban bersekolah menyerahkan proses hukum kepada polisi. Kepala Sekolah mengaku kaget karena pelaku dikenal sebagai siswa berprestasi. Kepala Sekolah menyebut sudah memanggil orang tua pelaku dan orang tua korban pasca beredarnya video perundungan. Terhanyak dalam jangka waktu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres memang seperti itu. Itu sudah ketemu dengan orang tuanya dalam rangka menindaklanjuti yang kejadian hari Senin itu. Voila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.